Intro AudioBuku.com mempersembahkan Kecil-kecil jagoan bisnis Panduan agar anak mandiri dengan uang saku Karya Via Sofyan Dibacakan oleh Akma Kamu bisa lho berbisnis Selamat mendengarkan Pada tahap ini Anak Anda mungkin tertarik Atau masih bingung, ragu, tidak percaya diri Atau malah takut untuk memulai berbisnis sendiri Bila anak Anda sudah pede Semangati dia agar langsung mulai dan menjalankan bisnis sendiri Bila anak Anda belum pede Jangan putus asa untuk memotivasinya agar pede dalam berbisnis Pertanyaan yang mungkin ada di kepala mereka sekarang adalah Apa aku bisa melakukannya? Sehingga membuat mereka tidak pedean atau ragu buat berbisnis Untuk pertanyaan Apa aku bisa? Jawabannya Bisa banget Mereka mungkin tidak pede karena bagi mereka bisnis adalah sesuatu yang besar Sehingga tidak akan bisa dilakukan Pada kondisi seperti ini Yang perlu Anda lakukan adalah menyampaikan penjelasan berikut Kamu sebenarnya sudah punya banyak modal yang bisa membuatmu menjadi pebisnis Semua modal itu sudah ada dalam dirimu Modal yang kamu miliki ini akan sangat membantumu dalam menjalankan bisnis Penasaran? Modal yang pertama adalah rasa ingin tahu yang kuat Dari mana kamu tahu modal ini ada dalam dirimu atau tidak? Kamu tentu suka merasa penasaran dan punya banyak pertanyaan dari setiap hal yang kamu lihat, dengar, dan rasakan Sekarang saja, kamu penasaran tentang apa itu bisnis dan bagaimana caranya berbisnis Mengapa rasa ingin tahu menjadi modal penting dalam berbisnis? Karena rasa ingin tahu itu membuatmu berani mencoba sesuatu yang baru Yang mungkin orang lain anggap aneh atau mustahil Hal ini penting untuk dimiliki pebisnis Terutama entrepreneur Yang memang dituntut untuk kreatif Modal kedua adalah kemauan untuk mengambil resiko Modal ini boleh dibilang efek dari modal pertama Yaitu rasa ingin tahu Kamu tentu pernah mencoba sesuatu hal yang aneh atau nekat hanya karena ingin membuktikan sesuatu Misalnya, kamu berani memanjat pohon super tinggi hanya karena ingin melihat pemandangan dari atas pohon Kamu sudah tahu kalau kamu manjat, kamu bisa jatuh dan rasanya akan sakit banget Tapi, kamu tetap saja memanjat Inilah yang disebut pengambil resiko Mengapa modal ini penting? Karena pebisnis boleh dibilang banyak resikonya Misalnya, produk yang sudah dibuat capek-capek Ternyata nggak laku di pasaran Kalau kamu nggak berani mengambil resikonya Kamu nggak akan mencobanya dan tentu saja nggak akan menerima untungnya Kebayangkan bagaimana puas dan senengnya saat kamu berhasil manjat pohon yang kata orang tinggi banget Bahaya, dan kamu sudah sering dimarahi karena ketahuan manjat pohon itu Terus, kamu lihat pemandangan dari atas pohon sana kelihatan bagus banget Kamu pun turun dari pohon dengan selamat dan kamu bisa dengan bangga menceritakan kesuksesan manjat pohonmu kepada teman-teman Coba kalau kamu nggak berani manjat Pasti kebahagiaan dan kepuasan tersebut nggak akan bisa kamu rasain Tapi, kamu nggak perlu manjat-manjat pohon buat berbisnis Ini cuma contoh Nah, bila selama ini rasa ingin tahu membuat banyak dimarahi karena sering bertanya atau dianggap nakal Inilah saatnya untuk menggunakannya secara positif Modal ketiga adalah kamu punya banyak banget energi Energi ini penting bagi pebisnis karena kerjaan mereka banyak yang pakai tenaga fisik Terutama saat memasarkan produknya Selain itu, buat entrepreneur, kegiatan membuat produk juga butuh energi Kamu yang masih muda begini sangat diuntungkan soal kebutuhan energi ini Modal terakhir, yaitu modal keempat adalah kamu mudah menyesuaikan diri dengan perubahan Contohnya saja, dalam hal perkembangan teknologi Kamu bisa menerima dan mempelajari teknologi tersebut dengan mudah Kamu juga bisa tahu tren apa yang sedang disukai sekarang dan menyesuaikan diri dengan tren tersebut Tapi hal ini bukan berarti ikut-ikutan ya Kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam bisnis sangat membantu dalam membaca pasar Kamu bisa tahu apa yang sedang disukai sehingga bisa dijadikan bisnis yang mendatangkan banyak keuntungan Yaitu tadi, karena sedang disukai banyak orang Kamu juga bisa menggunakan teknologi terbaru untuk membuat atau memasarkan produkmu Misalnya, promosi lewat Facebook Keempat modal ini telah ada dalam dirimu dan akan sangat membantumu dalam berbisnis Kemudian, setelah kamu pede dengan kemampuanmu dalam berbisnis Kamu masih ragu untuk benar-benar terjun bisnis karena masih belum tahu keuntungan yang bisa didapat dari berbisnis Keuntungan yang sudah jelas adalah keuntungan secara finansial Artinya, dengan berbisnis, kamu bisa dapat uang yang bisa kamu gunakan sendiri Kecuali kamu sudah meniatkannya untuk tujuan lain Selain memperoleh keuntungan materi, kamu juga akan memperoleh keuntungan non-materi dari berbisnis Di antaranya Satu, belajar mandiri Dari berbisnis, kamu akan tahu bagaimana cara memperoleh uang sendiri Artinya, kamu tidak perlu meminta atau menunggu orang tuamu memberi uang dulu untuk mendapatkan uang Kamu akan merasa bangga dengan dirimu dan merasakan bagaimana senangnya memperoleh penghasilan dari usahamu sendiri Namun, mandiri bukan berarti tidak butuh orang lain Tetapi, mampu untuk tidak bergantung pada orang lain Yang kedua, belajar tanggung jawab Memulai berbisnis berarti kamu siap untuk menjalankannya Kesiapan ini akan membuatmu melakukannya sampai tujuan bisnismu tercapai Selain bertanggung jawab dalam mempertahankan komitmen berbisnis Kamu juga akan belajar bertanggung jawab atas pekerjaanmu Yang ketiga, belajar bekerja Siapa bilang bekerja hanya buat orang dewasa? Kamu juga bisa memulainya di usiamu sekarang juga Pengalaman bekerja sebagai pebisnis ini akan sangat berguna untuk masa depanmu Yang keempat, bikin dan punya pekerjaan sendiri Di saat yang lain sibuk nyari kerja Dengan jadi entrepreneur, kamu justru menciptakan pekerjaan Malah, kalau usahanya terus berkembang, kamu bisa memberi pekerjaan untuk orang lain Hebat kan? Kalau punya perusahaan sendiri, kamu bisa bebas menciptakan produk apa saja yang kamu sukai Kamu bisa bebas kerja kapan saja Kamu bisa bebas memasarkannya kemana saja dan ke siapa saja Kamu bebas bekerja sama dengan siapapun Kamu bebas mengembangkan usahamu sesuai keinginanmu Dan masih banyak kebebasan lain yang bisa kamu dapatkan Kebebasan ini tentu tidak boleh kamu sia-siakan Kamu harus memanfaatkannya untuk memajukan diri dan usahamu Yang kelima, belajar mengelola uang Setiap kegiatan bisnis harus dicatat, terutama keuangannya Uang yang terpakai dan yang diperoleh dari usaha harus dicatat Untuk mengetahui jumlah uang yang terpakai dan yang telah diperoleh Pengelolaan keuangan akan melatihmu untuk tidak boros Dengan selalu membelanjakan uangmu untuk hal-hal yang penting Yang keenam, banyak teman, banyak pengalaman Berbisnis, membuka jalan untukmu bertemu banyak orang Mulai dari membuat produk sampai memasarkan Kamu akan terus berhubungan dengan orang lain Makanya, wajar kalau efek sampingnya membuatmu jadi banyak teman dan kenalan baru Mulai dari pembeli, klien, investor, supplier, sampai sainganmu Jangan lupa buat menjaga hubungan baik dengan mereka semua Karena mereka sangat berperan penting dalam kemajuanmu Tujuh, menambah kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan Wow, banyak banget kan tambahannya Ini nggak bohong lho Kamu bisa mendapat banyak hal dari berbisnis Mulai dari belajar mengelola keuangan Ini penting agar kamu tahu berapa uang yang sudah digunakan dan telah kamu dapatkan Lalu mengasah kreativitas Hal ini akan terjadi saat kamu memikirkan produk terbaru atau cara memasarkan produkmu Lalu melatih kemampuan berbicara Terutama saat membujuk calon pembeli untuk membeli produkmu Keterampilanmu pun akan bertambah Dari yang asalnya nggak bisa jalanin motor Jadi bisa lancar banget Soalnya kamu perlu jalan-jalan buat memasarkan produkmu Yang tadinya nggak pinter ngehias-hias jago banget Karena tuntutan bikin produkmu kelihatan cantik di mata pembeli Dan soal menambah pengetahuan nggak usah ditanya lagi Kamu pasti tahu ini itu Baik soal produk dan maupun bisnis yang sedang kamu geluti Kesempatan bertemu dengan banyak orang pun bisa menjadi sarana buat kamu Menambah kemampuan dan pengetahuan Delapan, menambah kepercayaan diri Kalau asalnya kamu merasa gengsi Lama-lama justru kamu akan semakin pede Ya iyalah, siapa yang nggak bangga dengan sebutan pebisnis atau pengusaha muda Meskipun baru kecil-kecilan Kamu tetap harus bangga dengan usahamu Sebab pengusaha sukses pun berasal dari usaha kecil-kecilan dulu Mereka juga berangkat dari nol Nggak langsung sukses Sembilan, membentuk pribadi yang lebih baik Tanpa kamu sadari, menjadi pengusaha akan membuat pribadimu lebih baik Kamu akan belajar soal komitmen dan tanggung jawab Kamu akan berlatih kesabaran Apalagi saat menghadapi pembeli yang banyak maunya Kamu juga akan lebih tangguh Karena jadi pengusaha membutuhkan kerja keras dan kesiapan untuk menghadapi segala resiko Kamu pun akan melihat segala sesuatu dengan baik Bagimu, segala sesuatu adalah peluang untuk maju Sebab para pengusaha adalah orang-orang yang oportunis Mereka bisa melihat kebaikan Bahkan dari sebuah kesulitan sekalipun Yang kesepuluh, menambah uang saku Kalau yang satu ini sih, nggak perlu diberi penjelasan Kamu pasti sudah tahu bagaimana senangnya bisa punya uang Apalagi dari kerja keras sendiri Ya, ya seneng banget kan? Setelah penjelasan panjang lebar tersebut Tentu saja anak Anda akan bertanya Berikut kira-kira pertanyaan yang akan mereka ajukan Tapi, aku pengen jadi dokter Bisa nggak jadi dokter sekaligus entrepreneur? Bisa, justru kamu akan belajar cara menjadi dokter dari menjadi entrepreneur Sebab ada kemampuan yang dimiliki entrepreneur yang sangat bermanfaat di bidang apapun Yaitu berpikir kritis, bertanggung jawab, komunikasi yang baik, dan tekun Dengan menjadi entrepreneur di usia sekarang Kamu akan terlatih untuk mendapatkan semua kemampuan penting tersebut Ketika cita-cita menjadi doktermu terwujud Kamu bisa mempraktikan kemampuan entrepreneur-mu ini berkomunikasi dengan pasien Meningkatkan pelayanan untuk pasien Bertanggung jawab untuk setiap tugas yang diberikan Dan tekun belajar Mengobati atau meneliti kasus penyakit tertentu Dengan begitu, kamu sesungguhnya telah menjadi dokter dan entrepreneur sekaligus Kayaknya susah deh bisnis Aku nggak akan bisa Jangan pesimis dulu Dari mana kamu akan tahu kamu bisa atau enggak kalau kamu belum melakukannya Dalam melakukan apapun, tentu nggak akan bisa lepas dari kesulitan Kamu bisa naik sepeda juga karena belajar Kamu bisa membaca, berhitung, main komputer Semua karena hasil belajar Yang awalnya susah, lama-lama jadi mudah dan kamu bisa mahir melakukannya Begitu juga dengan berbisnis Kalau kamu merasa kesulitan, jangan menyerah Sulit bukan berarti kamu nggak bisa melakukannya Kamu hanya belum tahu caranya Jadi, saat kamu kesulitan, carilah solusinya Jangan malu untuk meminta bantuan atau bertanya kepada orang lain Lama-lama kamu akan tahu bagaimana mengatasi kesulitanmu dan membuatmu semakin pede untuk berbisnis Duh takut nih, takut nggak bisa, takut gagal, takut nggak laku, takut salah Wajar kalau kamu merasa takut karena ini adalah hal yang baru buatmu Tapi sebaiknya rasa takutmu jangan jadi penghalang untukmu mencoba hal baru Mulai usahamu dengan skala kecil sesuai kemampuanmu Pilih juga usaha yang sesuai dengan keinginan dan keterampilan yang kamu kuasai Jadi, berbisnis atau berentrepreneur akan terasa asyik dan seru untuk dilakukan Justru dengan menjadi entrepreneur sejak kecil, kamu tidak perlu takut bila berbuat salah Kan, namanya juga masih muda Tapi, jangan lupa untuk belajar dari kesalahanmu itu ya Dan di saat yang lain sibuk nyari kerja, dengan berbisnis, kamu justru menciptakan pekerjaan Malah, kalau usahanya terus berkembang, kamu bisa memberi pekerjaan untuk orang lain Hebat kan? Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku Terima kasih telah menonton!